Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Wethi Diyuningsi Kali ini kita masih membahas tentang peredaran darah Yaitu materi tentang mekanisme peredaran darah Oke disimak baik-baik ya Mekanisme peredaran darah pada manusia Terdiri dari dua macam Yaitu peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis Yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru Kembali lagi ke jantung Yang kedua adalah peredaran darah besar atau sistematik Yaitu dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh Dan kembali lagi ke jantung Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama kita bahas adalah peredaran darah pulmonalis Atau peredaran darah kecil Coba kalian perhatikan gambar ya Mekanismenya Ventricle berkontraksi Katup trikuspidalis tertutup Katup semilunar arteri paru-paru terbuka Darah kaya karbon dioksida dari ventricle kanan Dibawa oleh arteri pulmonalis Menuju ke paru-paru kanan dan kiri Di paru-paru Darah melepaskan karbon dioksida Darah mengambil oksigen di paru-paru Darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis Menuju ke atrium kiri Ventricle relaksasi Katup bikuspidalis terbuka Darah mengalir ke ventricle kiri Selanjutnya kita bahas Peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar Coba kalian perhatikan gambar ya Mekanismenya adalah Ventricle berkontraksi Menyebabkan katup bikuspidalis tertutup Katus semilunar aorta terbuka Darah kaya oksigen dari ventricle kiri Masuk ke aorta Darah kaya oksigen dibawa oleh arteri Diedarkan ke seluruh tubuh Kecuali paru-paru Darah melepaskan oksigen Dan mengambil karbon dioksida Dari seluruh jaringan tubuh Darah kaya karbon dioksida dibawa oleh vena kava Menuju ke atrium kanan Ventricle relaksasi Katup trikus pidalis terbuka Darah mengalir ke ventricle kanan Nah kesimpulan dari peredaran darah besar dan kecil Bisa kita tuliskan Yaitu peredaran darah besar Itu mekanismenya dimulai dari Bilik kiri Ke seluruh tubuh Dan kembali ke serambi kanan Nah untuk peredaran darah kecil Kebalikannya Dimulai dari bilik kanan Ke paru-paru Dan kembali ke serambi kiri Oke demikian tadi Materi tentang mekanisme peredaran darah pada manusia Selanjutnya kita akan membahas Pengukuran tekanan darah Sistol dan diastol Oke jangan lupa Like dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh